Pemirsa saat ini saya melaporkan langsung dari Gerbang Toci Kampek Utama atau Cikatama. Pada H2 Idul Fitri atau Jumat 12 April 2024, terpantau arus kendaraan menuju Palimanan masih lebih ramai dibandingkan arus kendaraan menuju Jakarta. Terpantau pula tidak ada antrian kendaraan di Gerbang Toci Katama menuju Jakarta. Berdasarkan data jasa marga, pada H2 Lebaran Jumat 12 April, kendaraan dari arah Transjawa menuju Jakarta melalui Gerbang Toci Kampek Utama mulai mengalami peningkatan walaupun belum signifikan. Sejak hari Lebaran tercatat sekitar 35.000 kendaraan kembali ke Jakarta, naik 44% dari biasanya. Sementara pada H2 Lebaran hingga pukul 10.43 pagi, volume lalu lintas ke arah Palimanan sebanyak 13.271 kendaraan, sedangkan volume lalu lintas ke arah Jakarta sebanyak 6.871 kendaraan. Dengan demikian, arus balik ke arah Jakarta masih lengang. Kebijakan one-way dari Gerbang Tol Kali Kampung km 414 hingga km 72 Jalan Tol Cipali, yang semula dijadwalkan akan berlaku mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hari ini pun ditunda. Begitu pula dengan kontraflow dari km 72 Tol Cipali hingga km 47 Tol Jakarta Cikampek. Berikut pernyataan Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Faizariani. Nah ini sudah diumumkan akan ditunda, karena memang kita lihat untuk pergerakan arus lalu lintas dari Semarang ke Jakarta belum terlalu signifikan, dan memang jumlah kendaraannya ini masih di bawah indikator yang seharusnya. Betul, karena sifatnya situasional, karena nantinya dari kepolisian akan melihat sejumlah indikator gitu ya mbak di Jalan Tol Semarang terutama gitu ya menuju arah Jakarta. Pemirsa puncak arus balik pun diprediksi akan terjadi pada Minggu 14 April dan Semin 15 April. Untuk itu, jasa marga pun mengimbau masyarakat untuk kembali ke Jakarta lebih cepat, atau apabila masih memiliki kelonggaran waktu, Anda bisa kembali ke Jakarta setelah tanggal 15 April. Dari Karawang, Jawa Barat, Suci Nurhaliza Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!